Halo, berjumpa kembali di channel saya dan kali ini kita akan membahas, ini adalah salah satu liquid keluaran dari public distribution ya ini adalah namanya SIP ya ini hanya ada keterangan 3mg per mili nikotinnya, nah ini packagingnya ini sangat biasa banget, jadi kayak apa ya kayak pengiriman pengiriman ekspedisi gitu ya, cuma kotak seperti ini dan dengan segel si SIP ini, berarti untuk desain lebih ini, mungkin kita akan buka aja langsung, desain tampilannya kayaknya akan lebih menarik yang dari botolnya sekarang kita akan coba dulu ya apa deh, kita robek oke, kita buka dan ya, di dalamnya ini ada liquidnya ya, disini ada tulisan SIP thank you for choosing our product, we hope this taste become a lasting part of your days and meaningful part of your story, oke, let's try ya, ini dia tampilan dari si SIP ya, oke, SIP dan ini adalah produksi dari public distribution ini ada gambar strawberry lalu ada krim ya, semacam krip ini kalau gak salah rasanya strawberry cream custard gitu ya kalau gak salah ini ya, ini ada gambar kayak semacam kue gitu, kue atau crackers gitu ya ini ada coklat-coklatnya ya, di depannya ada gambar semangkuk ya, sajian mungkin dessert semacam dessert itu ada strawberry, ada cream custard-nya lalu ada kuenya ini ada cookies-nya cookies atau kue gitu ya di bagian sini kita lihat ada perhatian seperti biasa dan di sini ada komposisi PG-VG 50-50 ya, nikotin 3 EET dan diproduksi oleh sensor liquid didistribusikan oleh public distribution oke lalu ada pita cukainya dan di sini ya, ini dia rasanya adalah strawberry cream custard ya, cukup simpel botol capi gorilla 100 ml warna dasar putih dan semua serba putih hanya ada gambar si semangkuk strawberry cream custard-nya ini oke jadi bagaimanakah rasanya sebentar lagi kita akan segera mencobanya let's go oke oke itu tadi kita sudah lihat dari jarak dekat bagaimana tampilan dari si SIP 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 produksi dari public distribution dan ini rasanya adalah strawberry cream custard jadi di sini ternyata ada tampilan gambar dari stroberinya ada cake-nya dan ada botol kotak-kotak susu gitu apakah ini penjabaran secara singkat dari si liquid ini kita akan coba aja kita buka dulu segelnya oke sekarang kita akan coba untuk kita hirup terlebih dahulu bagaimana sih aromanya ya kalau dari aroma yang saya hirup dari botolnya itu dia lebih cenderung rasa susu stroberi bukan stroberi buah kalau saya merasakan ini adalah susu stroberi kalau menurut saya ya ya susu stroberi tapi ada sedikit aroma-aroma apa ya semacam aroma kuning telurnya agak kerasa sih sedikit tapi tapi ya kayak aroma-aroma sedikit kayak apok gitu ya atau apa atau gimana gitu rasanya sekarang kita akan coba tetes aja dahulu kita tetes lalu kita coba firing bagaimana sih aromanya di sini seperti biasa saya menggunakan hanya mod lalu menggunakan RDA dari oris lalu menggunakan kawai pre-built alien cruise captain dan di sini saya mendapatkan 0,7 eh sorry 0,18 ohm dan saya bermain di 70 watt sekarang kita akan coba tetes dulu ya dari saya sedut ya dari saya sedut ke apa ya susu stroberi lebih ke aromanya lebih ke susu stroberi bukan buah stroberi ya oke sekarang kita akan coba aja ini sudah kita tetes sudah ready oke sudah ready dan ini adalah sip stroberi cream custard produksi dari public distribution sekarang kita akan coba dan kita akan coba oke saya coba jabarkan bagaimana awal saya merasakan dari sip ini yang pertama pada saat diinhalnya itu adalah aroma dari si stroberinya nah tapi aroma stroberinya di sini dia ngeblend dengan rasa krim semacam krim krim atau susu ya kalau menurut saya lebih ke kayak krim sih yang saya hidup pada saat ini itu benar-benar krimnya manis ya krim manis lalu ada rasa stroberinya stroberinya mulai terasa seperti buah karena ada sedikit rasa asam-asamnya sedikit ciri khas dari si buah stroberi ini saya merasakannya cuma dia sudah seperti ngeblend dengan rasa dari si krimnya lalu di excelnya baru mulai terasa aroma custardnya ya rasa dari si custard itu lebih saya rasakan di excelnya kalau di awal saya lebih merasakan kayak krim sih krim-krim susu sih nah rasa custardnya itu saya merasakan di excelnya disitu ada bisa dibilang kayak rasa kuning telurnya itu terasa jadi kalau kalian pernah hirup gitu kayak ada rasa aroma kayak macam-macam apa gitu ya nah itu kerasa di excelnya lalu di aftertaste-nya semuanya ini ngeblend jadi satu ya dari yang rasa stroberinya lalu rasa si rasa stroberinya dan rasa kasar terakhirnya itu sudah ngeblend jadi satu cuma setelah di exhale dan di aftertaste itu rasa stroberinya mulai menurun ya lama-kelamaan stroberinya mulai menurun jadi yang justru yang saya rasakan di aftertaste itu seperti mulut saya itu penuh dengan si krim dan custardnya krim dan custardnya itu sedangkan si stroberinya ini lebih ke ngehin jadinya dia hanya di inhale aja itu pun kalau saya gak dominan lebih ke krimnya dan akhirnya di aftertaste pun yang saya rasakan kayak di mulut saya itu penuh dengan rasa si krim dan custardnya jadi bener-bener si stroberi ini hanya berfungsi sebagai toppingnya aja di awal di hint awal di inhalenya itu dia bener-bener kerasa si stroberinya lalu untuk tingkat manisnya ini cukup manis ya pikir ini cukup manis jadi dari awal yang saya bilang tadi setelah si rasa stroberi itu rasa manisnya langsung muncul sampai ke aftertaste jadi bener-bener dia kayak nge-layer bener-bener nge-layer dari awal sampai akhir si rasa manisnya ini cukup manis kalau menurut saya ya sedikit di atas dari standar manis saya sih ini cukup manis untuk throat heatnya disini saya dapat yang nikotin 3 soft banget hampir gak terasa throat heatnya jadi bener-bener soft nikotin 3-nya soft banget ya dia bener-bener di akhir itu yang bener-bener kebayang itu adalah rasa cream custardnya aja rasa stroberinya hanya nge-hin di awal jadi total yang tersisa yang kita rasakan itu hanya si cream custardnya disini ada gambar waffle sih cuma kalau menurut saya rasa wafflenya gak terlalu kerasa karena total ini dimakan sama cream custardnya jadi total yang lebih kerasa itu adalah si cream custardnya entah kenapa disini ada waffle mungkin ada teman-teman yang sudah mencoba dan merasakan ada rasa cream wafflenya bisa ditambahkan di kolom komentar nanti ya kita sama-sama resusi disana ya mungkin segitu aja dari saya uh asapnya banyak ya mungkin segitu aja dari saya bagaimana penyebaran saya sesasi awal saya bagaimana merasakan si sip strawberry cream custard produksi by public distribution ini dan di akhir kata seperti biasa saya ingin sampaikan bahwa disini saya bukan seorang ekspert jadi disini saya murni hanya seorang vapors penikmat vap jadi apa yang saya rasakan disini belum tentu sama dengan apa yang kalian rasakan disana dan jangan jadikan apa yang saya katakan disini sebagai acuan karena kalau kita berbicara masalah rasa kita berbicara masalah selera dan apabila teman-teman merasakan sensasi yang berbeda mengenai seliput ini silahkan tambahkan di kolom komentar dan kita sama-sama beri resusi disana jika kalian suka video ini jangan lupa untuk di klik tombol like-nya dan sebarkan ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng-nya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya mengenai liquid ataupun mengenai device nantinya dan akhir kata sampai jumpa di video saya selanjutnya dan stay healthy selamat menikmati